Intro Selamat malam saudara, gara-gara nilas setitik rusak susu sebelanga sudah diprediksi jebolnya penyekatan arus mudik lebaran kemarin ini berarti Indonesia siap dengan jebolnya kendali covid utang negara menggunung pajak diutak atik semua untuk membiayai pengendalian covid 1,5 tahun ini tetapi blar tanda kutip varian delta menguasai Indonesia rekor tertinggi kemarin 14.536 kasus positif varian mengantarkan Indonesia ke gerbang baru memburuknya pengendalian covid 2 juta lebih bos, duh banyak cerita pilu sulitnya mendapat ruang di ruang rumah sakit ada yang sampai rela duduk sehari semalam di IGD demi mendapat ruangan duduk saudara jangan pirkir berbaring di kasur duduk bahkan sampai di parkiran saking jebluknya kapasitas rumah sakit bagaimana dari sisi petugas medis kami pakai data WHO tahun 2017 rasio dokter di Indonesia adalah 0,4 dokter untuk seribu penduduk artinya 4 dokter untuk 10 ribu orang atau parahnya adalah 1 dokter harus siap merawat 2.500 orang ingat banyak dokter yang meninggal karena covid dan profesi ini tidak bisa dihasilkan dengan waktunya Bondowongso membangun perambanan alias cuma semalam impossible ketimpangan sarana kesehatan di Indonesia juga sangat tinggi di Jawa ada 936 rumah sakit di luar Jawa hanya 891 rumah sakit ada berapa pulau selain Jawa Anda jawab sendiri ini loh kondisi yang memprihatinkan jadi yang sehat waspada jangan jumlah tak percaya covid nanti geliran bergejala butuh perawatan hebohnya ke jagat raya pakai data 2020 saudara jumlah ventilator juga hanya banyak di pulau Jawa yaitu hampir 5.000 unit di luar Jawa cuma 892 atau satu rumah sakit cuma punya satu ventilator please hati-hati lindungi sesama jangan egois karena kita tak hidup sendirian hidup tak melulu tentang keamanan Anda sendiri ingat juga utang sudah menggunung eh covid lepaskan dali ini Indonesia mau dibawa kemana business talk tak pernah setengah-setengah menjadi rujukan pembuat kebijakan dunia usaha dan penentu kejahteraan individu saya my sister tarikan selamat malam ya sehat-sehat ya dan nanti juga akan bergabung dengan kita pelaku usaha ada pandangan redaksional dan tentu langsung dari ikatan dokter Indonesia saya ke Pak Raden terlebih dahulu Pak Raden angka covid-19 cetak rekor ini saatnya kita cemas atau bagaimana apakah ini dalam situasi genting Indonesia ya begini terima kasih sudah diundang kami dari KPCPN tentu kita prihatin data-data yang dipresentasikan tadi itu itu benar ya jadi kita perlu terus memperbaiki diri kita tidak tidak perlu apa namanya menyatakan kita sudah baik kita akui semua dengan data-data itu tapi memang kita akan mencoba terus melakukan usaha kita untuk mencoba menangani covid kasus covid-19 ini di Indonesia kita juga perlu bekerjasama semuanya ya seperti yang sudah disebutkan tadi pemerintah sendiri tidak akan mampu menangani covid ini sendiri karena memang inang dari virus covid-19 ini adalah diri kita masing-masing mari kita bersama-sama melawannya tadi juga disebutkan jangan egois kita juga harus memikirkan saudara-saudara kita yang lain jadi intinya apa yang disebutkan tadi itu mengenai data benar namun tentu kita tidak bisa hanya menyerah begitu saja kita akan mengupayakan bahwa sekarang ini pengetatan itu dilakukan dalam pengumuman kemarin sesudah pertemuan di dalam rakot dengan rakotas dengan bawah presiden kemudian disebutkan pengetatan akan dilakukan secara signifikan dalam tempoh dua minggu ke depan jadi dalam dua minggu ke depan hingga tanggal 5 Juli mungkin semua kita sudah mendengarkan pengumuman siaran pers yang diberikan oleh pemerintah dimana secara bersama-sama dengan TNI dan Polri kita melakukan pengetatan mungkin bapak-bapak dan ibu yang di Jakarta sudah mulai melihat pada tadi malam dimana ada sekitar 10 tempat-tempat yang sangat signifikan yang biasanya sangat rame sekali itu jam 8 sudah dilakukan penutupan jadi seperti ini dilakukan untuk melakukan pengetatan sehingga kita harapkan kita bisa mengurangi tampak daripada penularan ini pada saat yang sama secara umum juga kita akan melakukan percepatan vaksinasi jadi dua program itu dilakukan pengetatan kemudian disiplin dengan protokol kesehatan dan vaksinasi itulah yang kita prioritaskan untuk menangani covid ini dalam tempoh dekat ini artinya ini banyak saran juga apa mengingat angka yang cetak rekor mereka meminta harusnya ada lockdown ataupun dalam Indonesia disebutkan PSBB apakah itu juga dipertimbangkan oleh pemerintah apa kita menunggu sampai tanggal penyelesaian PPK mikro atau dievaluasi sembari jalan sebetulnya kita jangan terjebak dengan PPKM mikro kemudian PSBB semuanya itu dimungkinkan sekarang dan apa yang kita sebutkan pengetatan itu dilakukan sekarang bahkan di tingkat kecamatan bisa dilakukan jadi kalau keadaannya memang sudah mendesak dan merah itu bisa dilakukan tindakan yang paling ekstrim sekalipun itu tapi setelah kita tidak hanya oleh pemerintah tetap diharapkan tadi yang disebutkan oleh Mbak Sister tadi itu partisipasi masyarakat harus ikut bersama-sama melawan COVID-19 ini tidak bisa pemerintah tadi Anda menyatakan bahwa dalam kondisi ekstrim seperti ini sejumlah opsi bisa kita lakukan berarti termasuk melakukan lockdown melakukan apa tadi termasuk kita melakukan lockdown itu terbuka tidak opsinya lockdown itu artinya karantina bu karantina bisa dilakukan dan sudah dilakukan di beberapa tempat dilakukan di beberapa tempat baik dimana klasternya ada jadi klaster COVID-19 itu ada dianggap itu apakah di tingkat kesamatan di tingkat RW RT itu bisa dilakukan pengetatan bahkan karantina total di situ bisa dilakukan baik baik nanti saya follow up lagi ke paraden kang emil ini kalau kita lihat ini kang emil yang pertama kali kepala daerah teriak situasi darurat akibat memaksa mudik nah sekarang gimana kondisi di jabar terima kasih jadi kita ini mengulangi sebuah pola yang sama kita pernah mengalami pola seperti ini pada saat libur natal tahun baru yang ditambahi adalah libur mudik 2020 yang dipindahkan mengikuti libur natal tahun baru itu sama juga akurnanya naik 80% nah perbedaannya di awal tahun baru kita melakukan satu kebijakan yaitu PPKM Mikro kekurangan 2020 kita evaluasi PSBB itu dulu multiple choice jadi gak semua melakukan saya melakukan PSBB seprovinsi di sebelah tidak dan seterusnya nah pada saat kita melakukan PPKM Mikro itu trendnya turun dan sampai hari sholat idul fitri itu keterisian rumah sakit untuk covid kita Jawa Barat berada di bawah 30% terendah dalam rekor kita tapi karena libur mudik yang sudah kita sekar masih ada yang bandel kemudian ada yang kunjungi karena kebiasaan ada ziarah kubur dan lain-lain terjadilah perpindahan virus yang memang medianya adalah manusia yang bergerak sekarang kami mengalami pola kedua tadi dimana di Jawa Barat sendiri untuk covid sudah di atas 80% dari jatah yang disiapkan nah oleh karena itu langkah pertama kami di Jawa Barat adalah menambahi jumlah tempat tidur untuk covid yang tadinya hanya 20% dari total 54.000 tempat tidur untuk pasien sakit kita tambahi 30% 40% dan kami persiapkan penambahan itu sampai 60% kalau dari 60% terhadap 54.000 total tempat tidur ini juga akhirnya penuh maka saya sedang men-skenaryokan kedaruratan yaitu hotel sedang kami siapkan apartemen termasuk tenda-tenda TNI untuk kita lakukan yang namanya rumah sakit darurat non rumah sakit kira-kira begitu yang kita tidak mau lihat adalah ada warga leheran di parkiran tidak terurus dan lain-lain kami sudah melakukan survei hasilnya banyak orang yang gejala ringan dan sedang itu semuanya inginnya ke rumah sakit oleh karena itu kami minggu ini sedang melakukan proses intensifikasi edukasi agar yang sakitnya gejala sedang dan ringan itu dirawatnya di desa saja di ruang-ruang isolasi yang dananya sudah disediakan sekitar 8% dari dana desa itu harus dibelanjakan untuk ruang isolasi di desa-desa dengan begitu fenomena sekarang semua ingin ke rumah sakit bisa kita tahan sehingga yang di rumah sakit itu hanyalah yang gejala berat dan sangat berat mudah-mudahan pola ini minggu ini menghasilkan keterkendalian nah tapi ini perbedaannya ya dengan awal tahun kami lebih berat di lapangan kenapa harus melakukan vaksinasi yang juga PMnya tidak mudah menggiring melansia mobilisasi jadi mengurusi pandemi saja sudah berat sekarang diberi tantangan lagi harus membereskan yang namanya vaksinasi jadi dua beban di punggung ini sekarang tasnya dua satu membereskan pandemi tas kedua adalah membereskan vaksinasi ada sebesarnya dua pukulannya aganda ya yang 2020 yaitu pemulihan ekonomi sesuai keping malam ini jadi di punggung saya itu yang 2020 hanya satu tas beban pandemi sekarang ada beban pandemi mensukseskan vaksinasi dan tas beban ketiga yaitu pemulihan ekonomi oke kalau kita kira-kira suasana apa tantangan mohon doanya juga kuncinya ada di mental juga ya dan kita sudah melaksanakan semua jurus sebutkan nama jurusnya semua sudah kita lakukan makanya satu permintaan saya ke pemerintah pusat jangan kasih libur panjang lagi please kami di daerah sudah kewalahan karena jembatan bagus yang namanya PPKM Mikro tiba-tiba dibom oleh bom yang bernama libur panjang bersamaan mudah-mudahan sudah disepakati dulu adha bahkan natal pun saya syaratkan tidak ada libur panjang sampai betul-betul herd immunity vaksinasi selesai kita bisa men-declare ini keterkendalian baru libur-libur panjang itu boleh lah tapi selama itu liburnya sendiri-sendiri aja mbak libur hari Selasa yang baik hari Kamis yang hari-hari Minggu tapi jangan disatukan di satu waktu itulah temuan yang mahal yang kita panen hari ini kedaruratannya oleh sebuah keputusan tersebut oke butuh komunikasi yang lebih intens lagi antara pusat dan daerah nanti kita lanjutkan lagi Kang Ridwan Kamil dan juga Pak Raden jangan kemana-mana saudara kami masih akan segera kembali selamat menikmati